Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ruski Bikatra Salah satu channel yang akan selalu berbagi Serta mempercuntas tentang ilmu seputar peternakan ento Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin ya roh pal alamin Teman-teman dan semua semua Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kembali Yaitu tentang bagaimana cara memaksa anak entok, anak bebek, dan anak ayam Supaya tumbuh kembang lebih cepat Artinya lebih cepat besar teman-teman dan semua semua Dan ini berlaku untuk anak entok usia satu minggu ke atas teman-teman Nah kenapa saya mengambil tema ini? Karena beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu Yang mana tamu itu sangat bermanfaat untuk saya Yaitu teman saya yang baru saja pulang dari Jepang Dan kemudian main-main langsung masuk ke kandang entok saya Kemudian sebelum beliau pulang Meninggalkan pesan yang sangat berharga buat saya Yaitu beliau berbagi tentang tips bagaimana cara memaksa anak entok Supaya cepat besar teman-teman dan semua semua Tentu saja melalui metode-metode yang sudah beliau kuasai Selama dia di Jepang teman-teman dan semua semua Dan ini menurut saya sangat menguntungkan ya buat saya Dan mudah-mudahan menguntungkan juga buat teman-teman dan semua semua Jadi teman-teman dan semua semua untuk memaksa anak entok supaya cepat besar Ternyata kita harus memberikan racikan pakan yang tepat Khususnya adalah untuk anak entok usia satu minggu ke atas Yaitu dengan memberikan racikan pakan basah teman-teman Dengan berbahan nasi yang akan kita campur dengan Apa namanya pelet yaitu pelet atau pur merk Bravo 311 teman-teman dan semua semua Dengan takaran atau perbandingan 1 banding 3 1 untuk peletnya dan 3 untuk nasinya Mohon maaf teman-teman bukan 1 untuk peletnya tetapi 3 untuk peletnya dan 1 untuk nasinya teman-teman Kemudian setelah kita campur maka kita akan aduk Nah setelah kita aduk dan kita campur dengan apa namanya air Sehingga akan menjadi pakan basah seperti ini Kemudian apalagi yang harus kita campurkan Jika memang teman-teman punya Ajinomoto atau Miwon atau Sasa Silahkan tambahkan Sasa atau Ajinomoto Kedalam racikan pakan yang sudah kita buat ini Maka hasilnya akan lebih maksimal lagi teman-teman Setelah kita selesai untuk merasiknya Maka sudah bisa kita kasih makan kepada anak-anak bebek Anak ayam maupun anak entok kita Sekali lagi untuk anak entok yang usianya Satu minggu ke atas teman-teman dan semua Nah teman-teman dan semua semua Sekali lagi saya ingatkan bahwa pakan atau racikan Pakan ini jangan sampai dikasih makan sama Anak entok yang usianya satu minggu ke bawah Karena bisa dipastikan nanti ketika kita berikan kepada mereka Anak entok atau anak bebek yang usianya satu minggu ke bawah Maka akan terganggu sistem pencernaan dari anak-anak entok kita Maupun anak-anak bebek kita Kalau sistem pencernaan mereka terganggu Bukan tumbuh kembang secara bagus dan hasilnya maksimal Tetapi kita hanya akan mendapat petaka Karena dengan sistem pencernaan mereka terganggu Otomatis mereka akan tumbuh kembang justru tidak cepat Tapi akan lambat ya teman-teman Nah mudah-mudahan teman-teman dan semua bisa menerima manfaat daripada video ini Meskipun singkat ya teman-teman Akhirnya saya undur diri Akhirnya saya menerima manfaat daripada video ini